Halo semuanya, selamat datang di channel Miss Catty. Di sini kita akan belajar bahasa Inggris bersama. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Hari ini kita akan belajar tentang 101 verb. 101 kata kerja. Bagian 3 Listen carefully and repeat after me. Dengarkan dengan baik. Bacalah atau ikuti bacaannya setelah saya. One, attack. Attack. T-nya, attack. Plosif, kemudian K-nya berbunyi memantul. Attack. Menyerang. Attack. Menyerang. Two, apply. Apply. Pi-nya tidak plosif ya. Apply. Melamar. Atau menerapkan. Oke, biasanya apply digunakan untuk menerapkan atau memakai. Apply. Apply. Bukan apply, tetapi apply. Oke. Three, agree. Three, agree. 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 Bukan agree, tetapi agree. 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 Setuju. Four, admire. Admire. Bukan admire, tetapi admire. Admire. Mengagumi atau memuji-muji. Admire. Mengagumi atau memuji. Five. Accompany. Accompany. Menemani. Oke, perhatikan bunyi P itu sedikit plosif. Accompany. Bukan accompany, tetapi accompany. P-nya sedikit plosif. Tidak plosif yang terlalu besar. Tetapi plosif-nya ada ya. Accompany. Bukan accompany. Oke, bedakan ya. Accompany bisa diartikan menemani, menyertai, atau mengiringi. And then, six. Absorb. Absorb. Menyerap atau mengisap. Perhatikan bunyi B-nya itu memantul sedikit. Absorb. Bunyi B- ini biasanya memantul jika dia berdiri sendiri. Tetapi, jika berada dalam kalimat yang panjang, berada dalam kalimat, maka bunyi pantulan ini biasanya tidak terdengar. Absorb. Menyerap atau mengisap. Menyerap atau mengisap. And then, seven. Abuse. Abuse. Menyalahgunakan atau melecehkan. Perhatikan bunyinya. Abuse. Abuse. And then, aid. Accommodate. Accommodate. Menampung, memuat, atau memberi akomodasi. Accommodate. Perhatikan bunyi C-nya itu plosif atau ke. Accommodate. Kemudian, date. Date. Oke, ada bunyi T yang memantul. Accommodate. Accommodate. And then, nine. Acknowledge. Acknowledge. Mengakui atau menyatakan. Acknowledge. Acknowledge. Perhatikan bunyi K-nya. Juga plosif. Acknowledge. Bukan acknowledge. Tetapi, acknowledge. Oke, you got it. Paham ya. Ten. Acquire. Acquire. Memperoleh. Bisa juga diartikan mendapat. Oke. Acquire. Perhatikan C-nya itu plosif. Tetapi tidak terlalu plosif. Acquire. Bukan acquire. Tetapi, acquire. Acquire. Bunyi K-nya itu plosif. Tetapi tidak terlalu besar. Oke. Acquire. Acquire. Memperoleh atau mendapatkan. Eleven. Effect. Effect. Perhatikan bunyi T-nya itu memantul. Effect. Artinya, mempengaruhi atau merusak. Effect. Effect. Twelve. Alter. Alter. Mengubah atau merubah. Oke. Alter. Alter. With T yang plosif. Ya. Alter. And then. Thirteen. Anticipate. Anticipate. Mengharapkan atau memperhitungkan. Oke. Mengharapkan atau memperhitungkan. Anticipate. Anticipate. Plosif on T. Ya. Di huruf T-nya itu plosif. Anticipate. Anticipate. Forteen. Bleed. Bleed. Berdarah. Bleed. Berdarah. Seperti biasa, bunyi bleed. D-nya itu memantul sedikit. Biasanya bunyi ini jika dalam kalimat tidak terdengar. Fifteen. Block. Block. Dengan bunyi yang memantul ya. Di huruf K-nya. Block. Artinya. Menghalangi atau menghadang. Terkadang juga diartikan memblokir. Block. Block. Sixteen. Beri. Beri. Menguburkan. Beri. Menguburkan. And then. Seventeen. Bandage. Bandage. Membalut atau memperban. Bandage. Bandage. And then eighteen. Bargain. Bargain. Menawarkan. Atau tawar-menawar. Ya. Biasanya. Berdagang. Menawarkan atau tawar-menawar. Bargain. Bargain. And then. Nineteen. Chat. Chat. Mengobrol. Atau. Bercakap-cakap. Mengobrol atau bercakap-cakap. Chat. Chat. Dengan bunyi. Plosif. Atau pantulan di. Huruf T. And then. Twenty. Cause. Cause. Menyebabkan. Atau. Mendatangkan. Cause. Cause. Menyebabkan atau mendatangkan. Biasanya menyebabkan sesuatu terjadi. Atau alasan sesuatu terjadi. Buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris lebih lanjut. Bisa buka channel Miss Katie yang lainnya ya. Salah satunya adalah. Reading class. Miss khusus untuk kelas membaca dalam bahasa Inggris. And then ada juga ELF. English Learning Fest. Nah disitu Miss mengajak teman-teman. Belajar bahasa Inggris dari dasar. Hingga bisa. Step by step. Tapi pasti ya. Twenty one. Combine. 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 Menggabungkan. Atau menyatukan. Combine. Combine. Menggabungkan atau menyatukan. Bunyi plosif di huruf ke atau si di sini tidak terlalu besar. Combine. Bukan. Combine. Tetapi. Combine. And then twenty two. Circulate. Circulate. Mengedarkan atau berputar. Circulate. With T-nya itu bunyinya memantul sedikit. Circulate. Circulate. And then twenty three. Compose. 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 Mengarang atau membentuk. Mengarang atau membentuk. Compose. Compose. Twenty four. Compete. 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 Bertanding atau bersaing. Atau juga berlomba ya. Compete. With plosif on P. Jadi P-nya itu plosif. Compete. And then twenty four. Confess. 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 Mengaku atau mengakui. Confess. Confess. And then twenty six. Criticize. Criticize. Mengkritik. Criticize. Criticize. And then twenty seven. Convince. Convince. Meyakinkan. Bunyi plosif di K-nya atau C-nya itu hanya sedikit. Convince. Bukan convince. Tetapi convince. Convince. And then twenty eight. Disagree. Disagree. Tidak setuju atau tidak sependapat. Tidak setuju atau tidak sependapat. Disagree. Disagree. Tentu teman-teman sudah sering mendengar ya kata disagree. And then twenty nine. Develop. 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 Mengembangkan atau berkembang. Develop. Develop. And then thirty. Disobey. Disobey. Melanggar atau menantang. Disobey. Thirty one. Draw. Draw. Menggambar. Draw. Menggambar. Atau melukis. Draw. And then thirty two. Discard. Discard. Menyingkirkan atau membuang. Discard. Discard. Membuang atau menyingkirkan. Discard. Discard. And then thirty three. Galop. 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 Biasanya diartikan mencongklang. Atau istilah untuk lari kencang. Oke. Lari dengan sangat cepat. Galop. 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 And then thirty four. Greed. Greed. Menyapa atau menyambut. Oke. Atau tegur sapa ya. Greed. Greed. Dengan bunyi memantul. Atau plosif di T-nya memantul bunyinya. Greed. Greed. And then thirty five. Handle. Handle. Menangani. And then number thirty six. Hand. Hand. Menyerahkan atau memberikan hand. Thirty seven. Hesitate. 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 Ragu-ragu atau bimbang. Hesitate. Ragu-ragu bimbang atau was-was. Hesitate. Hesitate. Bukan hesitate. Tetapi hesitate. Bunyinya ke Z ya. Hesitate. Hesitate. Ragu-ragu atau bimbang. And then thirty eight. Involve. 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 Melibatkan atau menyebabkan. Involve. 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 Menyebabkan. Melibatkan. And thirty nine. Interfere. Interfere. Turut campur atau ikut campur. Interfere. Interfere. Forty. Intent. Bermaksud. Intent. Bermaksud. Atau berniat. Intent. Forty-one. Insist. Insist. Berisi keras atau mendesak. Insist. Forty-two. Influence. 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 Mempengaruhi. Influence. And then. Forty-three. Improve. Improve. Mengembangkan atau memperbaiki. Biasanya improve juga diartikan meningkatkan. Improve. Improve. Forty-four. Imagine. Imagine. Menghayalkan. Imagine. Menghayalkan. Forty-five. Ignore. Ignore. Mengabaikan. Ignore. Mengabaikan. Forty-six. Introduce. Introduce. Memperkenalkan. Introduce. Memperkenalkan. Forty-seven. Instruct. Instruct. Bunyi T-nya itu memantul. Instruct. Instruct. Memerintahkan atau melatih. Instruct. 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 Forty-eight. Inform. Inform. Memberitahukan atau memberitahu. Inform. Inform. Terkadang juga diartikan memberikan informasi. Forty-nine. Import. Import. Mengimpor. Atau memasukkan. Atau mendatangkan. Import. Forty. Fifty. Serve. 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 Melayani atau mengabdi. Serve. Melayani atau mengabdi. And then fifty-one. Jumble. Jumble. Mencampur baurkan atau mencampur adukan. Jumble. Jumble. Fifty-two. Jumble. 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 Tersentak atau menyentakkan. Jumble. Jumble. And then fifty-three. Judge. Judge. Mengadili. Judge. Mengadili atau menilai. Judge. Judge. Fifty-four. Kate. Kate. Berolok-olok atau memperolok-olokan. Fifty-five. Knocked. Knocked. Mengetuk. Knocked. Mengetuk. Fifty-six. Limit. Limit. Membatasi. Limit. Membatasi. Tentu teman-teman sudah sering dengar ya kata limit. Membatasi. Fifty-seven. Lesson. Lesson. Mengurangi. Lesson. Mengurangi. Fifty-eight. Loosen. 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 Mengendurkan atau melonggarkan. Loosen. Fifty-nine. Love. Mencintai. Sixty. Lift. Lift. T-nya itu memantul bunyi teh-nya. Lift. Jika dia berdiri sendiri. Tetapi jika dalam kalimat biasanya tidak terlalu terdengar. Lift. Mengangkat. And then. Sixty-one. Look after. Look after. Menjaga. Sixty-two. Load. Load. Mengisi. Load. Mengisi. Sometimes juga diartikan dengan memasukkan atau memuat. Load. Mengisi atau memuat. Sixty-three. Light. 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 Menyalakan api. Atau menyalakan. Light. Atau juga bisa diartikan menghidupkan. Light. Light. Ingat. Light. Bunyi T-nya itu agak plosif atau memantul. Light. Sixty-four. Lean. Lean. Bersandar. Atau menyandarkan. Lean. Lean. Sixty-five. Leap. 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 Melompat atau melompati. Melompat atau meloncat. Leap. Leap. Sixty-six. Learn. Learn. Belajar atau mempelajari. Learn. Belajar atau mempelajari. Tentu kata learn sudah sering didengar. Sixty-seven. Manage. 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 Bunyinya ya. Perhatikan bunyinya. Manage. Manage. Mengatur. Sixty-eight. Mind. Mind. Buny D-nya atau buny akhiran D-nya itu memantul sedikit mind. Berkeberatan atau keberatan. Sixty-nine. Major. 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 Perhatikan baik-baik bunyinya. Major. Major. Mengukur atau menilai. Major. Major. Oke. Seventy. Mention. 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 Menyebutkan. Mention. Menyebutkan atau menyatakan. Tentu beberapa dari teman-teman sudah tahu ya. Mention. Menyebutkan. Seventy-one. Mend. Mend. Bisa diartikan menambal atau memperbaiki. Oke. Mend. Mend. Bunyi di D-nya itu memantul sedikit jika dia berdiri sendiri. Seventy-two. Muck. Memperolok-olok atau memperolok artinya. Terkadang juga diartikan mencemooh atau menertawakan. Atau mengejek ya. Muck. Muck. Seventy-three. Murmur. Murmur. Huruf R atau R. Yang terakhir itu tidak dibaca. Murmur. Murmur. Artinya bergumam atau berbisik atau mendesir. Murmur. Murmur. And then. Seventy-four. Muck. 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 Mengepel. Muck. Mengepel. Seventy-five. Name. Name. Menamai atau memberi nama. Bisa juga diartikan dengan menyebut atau memanggil. Name. 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 Seventy-six. Number. 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 Menomori atau berjumlah. Number. Sometimes ada yang menyebutkan dengan number. Ada juga yang menambah bunyi R sedikit seperti number. Number. Menomori atau berjumlah. Seventy-seven. Need. Need. Memerlukan. Membutuhkan. I need you. Saya butuh kamu. I need. Saya butuh atau saya perlu. Need. 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 Seventy-eight. Order. Order. Memesan. Order. Memesan. British mengucapkan dengan bunyi Alder. Alder. Tapi jika Amerikan. Order. Memesan. Seventy-nine. Operate. Operate. T-nya berbunyi memantul. Operate. Operate. Mengoperasikan. Operate. Mengoperasikan. Terkadang juga diartikan dengan membedah atau beroperasi. Eighty. T-nya juga memantul. Omit. Menghilangkan. Atau meninggalkan. Terkadang juga diartikan dengan mengabaikan. Omit. Omit. Eighty-one. Prevent. Prevent. Bunyi T-nya juga memantul. Prevent. Mencegah. Atau menghalangi. Prevent. Prevent. P-nya tidak plosif ya. Bukan prevent. Tetapi prevent. Prevent. Eighty-two. Ada Photocopy. Photocopy. Mem-photocopy. Atau memperbanyak. Atau menyalin. Photocopy. 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 Eighty-three. Ada Protect. 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 Melindungi. Eighty-four. Punish. Punish. P-nya plosif ya. Punish. Menghukum. Menghukum. Atau menyiksa. Punish. Punish. Eighty-five. Pip. Pip. Mengintip. B-nya plosif ya. Pip. Bukan pip. Tetapi pip. Eighty-six. Prescribe. Prescribe. Membuat resep atau meresepkan. Membuat resep atau meresepkan. B-nya plosif ya. Prescribe. Tetapi plosifnya sedikit saja. Tidak terlalu besar. Prescribe. Bukan prescribe. Eighty-seven. Persuade. Persuade. Membujuk atau meyakinkan. Persuade. P-nya tidak terlalu plosif ya. Persuade. Bukan persuade. 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 Bedakan dengan persuade. 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 Eighty-eight. Perform. Perform. Menampilkan atau menjalankan. Perform. P-nya plosif. Tetapi tidak terlalu besar plosifnya. Bukan perform. Tapi perform. Form. And then. Eighty-nine. Ada place. Place. Menempatkan. Place. Menempatkan atau menaruh. Place. Sometime juga diartikan meletakkan. Place. P-nya tidak plosif. P-nya tidak plosif. Bukan place. Tetapi place. Place. Menempatkan. Menaruh atau meletakkan. Ninety. Ada pick. Pick. Bunyikannya memantul ya. Pick. Pick. Diartikan memetik atau menjemput. Terkadang juga bisa diartikan dengan memilih. Mencongkel. P-nya. Pick. Ninety-one. Ada poor. Menuangkan. Poor. Menuangkan. Bunyi P plosifnya tidak terlalu besar. Bukan poor. Tetapi. Poor. Poor. Menuangkan. Tekanannya agak beda ya. Tekanan pada kata poor. Tidak terlalu kuat. Ninety-two. Polish. Polish. Bisa diartikan dengan menyemir, memoles, atau menggosok, atau mengkilapkan. Oke. Polish. Polish. Jika noun maka bisa diartikan dengan semir. Ninety-three. Ada present. 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 Mempersembahkan, memberikan, atau menyajikan. Present. Jika kata present-nya berbentuk noun, bisa diartikan dengan hadiah atau kadu. Ninety-four. Ada prefer. Prefer. Memilih atau lebih suka. Memilih atau lebih suka. Prefer. P-nya tidak plosif. Prefer. Prefer. Bukan. Prefer. Tetapi. Prefer. Ninety-five. Ada print. 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 Mencetak. Print. Menerbitkan. Mencetak atau menerbitkan. Print. P-nya juga tidak terlalu plosif. Bukan print. Tetapi print. Print. Ninety-six. Produce. Produce. Menghasilkan atau memproduksi. Produce. Memproduksi bisa juga ya. Biasanya lebih dekat ke arti produksi atau memproduksi. Produce. Ninety-seven ada protest. Memprotes. Atau membantah. Bisa juga diartikan dengan menyanggah. Protest. Protest. Perhatikan bunyi P-nya itu plosif. Protest. Bukan protest. Protest. Oke. Bisa dibedakan. Protest. Dengan protest. Ninety-eight. Provide. Provide. Menyediakan. Perhatikan bunyi plosifnya. P- tidak terlalu besar. Bukan provide. 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 Ninety-nine. Quoral. Quoral. Bertengkar. Atau berselisih. Quoral. Quoral. A hundred. Realize. Realize. Menyadari. Realize. Menyadari. Realize. Menyadari. Tentu teman-teman sudah sering mendengar kata realize. And then. One hundred and one. Atau one-oh-one. Ada reach. Reach. Mencapai. Reach. Mencapai atau menjangkau. Reach. Perhatikan bunyi. Ch. Memantul ya. Reach. Mencapai atau menjangkau. Jangan lupa buat teman-teman untuk mengulang-ulang. Kemudian listen carefully. Dengarkan dengan baik. And then repeat after your teacher. Ulangi. Setelah gurunya membaca. Okay. Thank you very much. See you next time.